Selanjutnya merespon penunjukkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Presiden Joko Widodo menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai salah satu tokoh yang cocok mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Joko Widodo usai mengikuti badan sholat Idul Fitri di Masjid Raya Sheikh Zayed pada Sabtu. Menanggapi hal tersebut, Prabowo mengatakan partainya dan PDIP sama-sama mengincar kursi kepresidenan. Wacana untuk menyandingkan Prabowo sebagai calon wakil presiden untuk Ganjar tidak sejalan dengan komitmen partainya. Ya, parti saya mencalonkan saya sebagai capres. Dan parti saya agak kuat juga sekarang. Ya, sementara itu Ketua Harian Partai Gerindra Submidas Guahmat angkat bicara terkait PDI Perjuangan yang telah mengusung kadernya Ganjar Pranowo menjadi calon presiden 2024. Menurut Dasko, dengan pengusungan Ganjar sebagai capres, peta politik akan semakin jelas. Sampaikan apresiasi bahwa PDIP telah mengumumkan calon presidennya. Sehingga sudah jelas dalam pesta kontestasi kita ada calon presiden dari PDIP. Dan tentunya kita berharap bahwa dengan sudah diumumkannya calon presiden dari PDIP, peta semakin jelas. Tinggal konsentrasi kita adalah bersama-sama bagaimana menjaga pemilu supaya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih telah menonton!